Jadi kalau nanti kita gak dihargai, bahkan gak diingat-ingat orang lupa kepada kebaikan kita, ya gapapalah, Allah pasti ingat, bener? Masa dia gak menghargai sedikit pun juga? Berarti dua, ibu dan bapak dapat pahala beramal, dan Allah ingin meningkatkan kualitas keikhlasannya. Karena kalau setiap kebaikan dipuji, setiap kebaikan dihargai, setiap kebaikan dibalas budi, setiap kebaikan diumumkan, setiap kebaikan dipasang, eh kita bisa jadi gak ikhlas, ya. Tapi udah berjuang, tapi tidak diakui, tidak dihargai, ini Allah tahu. Mungkin makin tajam, makin ikhlas, makin putus harapan, kling, nanti waktunya Allah ngebuka. Eh saya udah cerita, belum di sini yang anak SM, anak santri pulang ke rumah? Udah ya? Yang betul? Ustaz udah ya? Ayo Ustaz yang ceritakan, ah. Super efisien. Santri, waktunya libut, kurang ke rumah. Pas di rumah, standar, bangun jam tiga, beres tahajud, BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Langsung ngepel, beres-beres, meja dilak, menjelang setengah lima tuh capek. Udah sholat sejam, udah ngaji, udah beres-beres, udah rapi. Mantuk, tidur aja di kursi. Adan subuh berkumandang. Adek, langun tuh yang SD tuh, keluar dari kamar, mau ke WC, kepleset. Jatuh, megang lapel, begini. Ibu keluar dari kamar. Dede, rajin benar. Pagi-pagi udah ngepel, si Dede begini posisinya. Ya, namanya juga cerita, hadirin sesuka saya aja. Dede, rajin. Eh, Dede, bangun tuh. Lihat si Dede, udah ngepel, udah bersih-bersih. Ini kamu santri, mau tidur di kursi. Ayo, tuh, lihat adeknya, contoh. Bilangin loh sama akim nanti santrinya males kayak gini. Kalo ngebengul segede gini nih ya. Berarti kurang ikhlas. Senyum aja. Oh iya bu, maaf. Ayo, lihat gak yang ngepel siapa? Ayo, tahu gak yang nyuci semua piring siapa? Udah gak perlu diceritain. Tuh, lihat si adek ya. Si adek terbengul. Kedih. Semuanya disaksikan oleh Allah tuh kebaikan. Gak harus kok. Setiap kita berbuat baik, tidak harus orang tahu semuanya. Tidak harus orang lihat. Tidak harus diakui orang lain. Tidak harus selfie sedang ngepel. Tidak harus diumumkan di Facebook ya. Sekarang berat sekali ngepel sekarang. Dunia IG, Twitter, Facebook itu dunia yang bisa mengacurkan amal. Kalo gak hati-hati. 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 Kenapa wajahnya kayak gini ke saya? Ngaku ya. Nah jadi kalo nanti ada yang gak mengakui. Bahkan diremehkan. Ah kamu baru berbuat segitu aja diinget-inget. Jangan, jangan langsung istighfar. Pokoknya jangan mengingat-ingat kebaikan kita. Kalo berurusan dengan makhluk. Kalo dengan Allah ya boleh lah kalo gak malu. Ya. Jangan pernah nyebut-nyebut kebaikan kita. Bisa ngilang. Dah gak usah disebut-sebut. Allah udah tau kok. Jangan pernah menuntut orang lain. Mengakui kebaikan kita. Jangan lupakan. Sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan aib. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik. Aslinya adalah itu kebaikan dari Allah untuk kita. Kita tidak nyumbang masjid. Tapi Allah membuat masjidnya sendiri. Dan kita dikasih ujian jadi jalan. Kalo kita ngaku-ngaku hilang pahalanya. Kalo kita tahan diri jadi pahalanya. Jadi asli. Bukan kita nyumbang anak yatim. Tapi rejeki anak yatim. Dilewatkan lewat kita. Diuji. Kalo kita ikhlas. Tidak nyebut-nyebut. Tidak ngaku-ngaku. Jadilah amal kita. Kalo kita sok beramal. Sok berjasa. Sok berjuang. Sok. Nt. Ya itunya pahalanya. Abis maksudnya. Makin berkeringat nih. Makanya bu. Hamil teh berat. Berapa sih hamil? Sebelas bulan bukan? Sembilan ya. Maaf-maaf. Maaf kuda yang sebelas. Maaf-maaf. Malum kemarin kuda baru melahirkan. Cucu enam sekarang. Kuda juga enam. Itu beranak baru. Nah. Itu benar-benar harus ikhlas. Jangan disebut-sebut ke anak. Ibu yang hamil nak. Ibu yang melahirkan. Ibu yang menyusui. Sejujurnya anak tuh bisa berpikir. Eh. Siapa yang suruh ya dek? Kita kan gak pesen. Lahir dari ibu yang ini. Hah? Memang ada ibu yang lain? Jadi ribut lagi. Udah. Cicing. Diam. Jadi amal. Jadi amal. Jadi amal. Lakukan. Lupakan. Lakukan. Lupakan. Lakukan. Lupakan. Dah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak dapat piagam penghargaan. Gak apa-apa. Gak dapat medali. Gak apa-apa. Karena kepentingan hidup kita mah. Cuman satu. Allah. Ridho. Kepada kita. That's all. Ah. Ini juga belum tentu diterima. Pake that's all. That's all. Segala. Itu intinya. Itu tegaya. Bahasa Inggris. Hadirin. Astagfirullah. Pokoknya. Oh. Karena keriduhan Allah. Tidak bisa ditandingi. Apapun. Siapapun. Walau seluruh dunia memuji kita. Gak ada apa-apanya. Dibanding keriduhan Allah. Walaupun. Semua orang mengagumi kita. Gak ada apa-apanya. Dibanding keriduhan Allah. Walaupun kita dapat. Yang perhagaan. Dua wasin. Gak ada gunanya. Kalau Allah gak ridho. Benar? Ibu. Ibu. Yang punya sorga siapa? Yang ngebagiin pahala siapa? Yang ngampuni dosa siapa? Yang mencukupi rezeki siapa? Yang bisa menenteramkan hati siapa? Yang bisa menjaga dari bala fitnah wal musibah siapa? Yang bisa ngasih husnul khotimah siapa? Lalu dimana suamimu? Suamimu adalah ladang amal bagimu. Makanya jangan menuhankan suami. Tapi jadikan suami sebagai ladang amal soleh. Kelebihannya ladang bersyukur. Kekurangannya ladang bersabar. Di dalam membantu memperbaikinya. Jelas? Kekurangannya ladang bersyukur. Terima kasih telah menonton!